Di kalah perekonomian berujung bangkit dari pandemi melalui program pemulaan ekonomi nasional pada tahun 2022 ini, Indonesia harus menghadapi berbagai ketidakpastian akibat perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Tahun macan air harus diwarnai krisis sepangan dan energi karena dampak perang meluas ke dunia. Berikut kalah doskop ekonomi Indonesia tahun 2022. Catatan ekonomi 2022 dibuka dengan kebijakan pelarangan ekspor batubara periode 1 Januari hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang izin usaha pertambangan IUP atau IUPK. Lantaran produsen mineral hitam ini dianggap tidak serius dalam memenuhi komitmen pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation, DMO. Selain batubara, pemerintah telah menetapkan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 dan Komisi Uni Eropa merespons kebijakan itu dengan menggugat Indonesia ke World Trade Organization atau WTO. Sampai akhir 2022, gugatan masih berproses banding. Namun pemerintah kekeh, hilirisasi nikel tetap berlanjut. Lantaran pendapatan negara berpotensi naik hampir 20 kali lipat. Tahun 2022 dikirain menjadi tahun pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun yang terjadi pada 24 Februari yang lalu, Rusia resmi menyerang Ukraina dengan invasi yang skala besar. Hal ini menjadi awal mula merangkaknya harga energi dan juga harga pangan, tak hanya di dunia namun juga di Indonesia. Usai invasi Rusia itu, harga minyak naik drastis dan tertinggi pada puncaknya pada 8 Maret 2022 sebesar 123,7 dolar Amerika per barrel. Kemudian bertahan di atas 100 dolar Amerika per barrel dan kembali tinggi pada 8 Juni 2022 sebesar 122,11 dolar Amerika per barrel. Tak hanya minyak, perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan krisis gas di Eropa, sehingga membuat harga batu bara meroket. Jika awal Januari 2022 harga batu bara 157,5 dolar per metrik ton, pada 2 Maret 2022 atau 6 hari setelah invasi, harga meroket ke 440 dolar per metrik ton. Sampai 5 September 2022, harganya kembali menyentuh level 457,8 dolar Amerika per metrik ton. Kenaikan harga berbagai komoditas seperti minyak, gas, batu bara, minyak sawit, dan karet menjadi berkah bagi Indonesia, dan fenomena ini disebut komoditibum. Permintaan komoditas dari Tiongkok, Amerika, dan Eropa yang meningkat telah membuat neraca perdagangan Indonesia surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Tak hanya itu, penerimaan pajak di tahun 2022 bisa melewati target, di mana sejak Januari sampai 14 Desember 2022, Ditjen pajak berhasil mengantongi Rp 1.634,36 triliun atau 110% dari target. Kencelongnya penerimaan pajak tahun 2022 ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, dan juga implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Penerimaan perpajakan ini yang membuat anggaran pendapatan belanja negara APBN 2022 mencetak defisit 1,22% atau jauh lebih kecil dari yang diindikasikan pada Perpres 98 tahun 2022, yakni 4,5% terhadap PDB. Perang Rusia-Ukraina juga telah mengganggu pasokan makanan ke dunia dan memperburuk kelaparan. Rusia dan Ukraina mengekspor hampir sepertiga gandum dan jelai, minyak bunga matahari, dan pemasok jagung. Rusia juga sebagai produsen pupuk global. Akibatnya harga pangan mengalami kenaikan, dan menjadi pemicu lonjakan inflasi di Indonesia dan banyak negara lainnya. Di sisi harga energi, kebijakan penaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar di dalam negeri pada 3 September 2022 juga semakin memberi tekanan kepada inflasi. Bahkan tak disangka, komoditas beras juga mengalami kenaikan harga sejak Juli 2022, dan memberikan andil kepada tingginya inflasi domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas lainnya berupaya mengantisipasi dan memitigasi risiko dinamika global. Hingga November 2022, inflasi bisa dikelola pada 5,42 persen, masih lebih baik dibandingkan inflasi yang dialami negara berkembang dan maju seperti Amerika. Nah, inflasi global ini yang membuat otoritas moneter sejumlah negara tersebut menaikkan suku bunga acuannya. Seperti Bank Sentral Amerika The Federal Reserve yang sudah menaikkan Fed Fund Rate 425 basis point atau sebanyak tujuh kali sepanjang Maret sampai Desember 2022 demi menurunkan angka inflasinya. Tapi semakin tinggi suku bunga acuan semakin meningkatkan risiko yang menyebabkan resesi. Makanya Pak Presiden selalu mengingatkan gambaran tahun 2023 yang akan... Kok gelap? Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Akan gelap. Tahun 2023 akan lebih suram jika perang tidak kunjung berakhir. Dalam kesempatan Presidensi G20, Indonesia mengajak pemimpin dunia khususnya negara anggota G20 mengambil langkah konkret untuk mengatasi kerawanan pangan dan keterjangkauan harga pangan dan energi. KTT G20 2022 juga sepakat menggapai perekonomian dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Berbagai dinamika mulai dari harga komoditas dan kenaikan suku bunga The Fed yang menjadi sentimen bagi indeks harga saham gabungan IHSG bergerak fluktuatif. Pada 15 September 2022, IHSG mencetak rekor tertinggi di level 7.363, sedangkan level terendah 6.690 pada 8 Desember yang lalu. Sedangkan nilai tukar rupiah terdepresiasi 8,65% sepanjang tahun 2022 karena langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia. Termasuk dengan menaikan suku bunga acuannya, BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 5 kali sepanjang 2022. Menjadi 5,5% demi menurunkan ekspektasi inflasi domestik yang lebih awal. BI sudah mengerek suku bunga acuan sebesar 175 basis poin hanya dalam waktu 4 bulan. Ini menjadi kenaikan yang paling agresif sejak 2005. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional 2022 terus menguat. Dilihat dari pertumbuhan sampai akhir triwulan 3 2022 mencapai 5,72%. Kita berharap kekhawatiran terhadap suramnya perekonomian 2023 bisa dikelola dengan baik, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% bisa dicapai. Deser Tonang, Riki Maulana, Jakarta. Terima kasih ya. Dadah!